Halo guys selamat datang lagi di channel saya channel yang akan membahas akuarium dan hari ini kebetulan aku mau bahas akuarium air tawar ya bukan air laut lagi jadi ini adalah tank saya yang dari laut yang sebelumnya jadi laut sekarang jadi air tawar guys cuman ini adalah solusi buat kalian yang mau pelihara akuarium air laut tapi susah ya karena memang perawatannya dan segala macamnya alat-alatnya juga mahal ini adalah salah satu alternatif buat kalian yang mau bikin akuarium nah disini saya memakai koi ikan ikan koi slayer ya ikan koi slayer dan ini ikan koi yang emas biasa dan itu ada satu yang ikan komet tapi jenisnya jenis slayer jadi dia ekornya itu panjang cukup menarik juga kalau mau dilihat jadi enggak enggak terlalu seperti ikan biasa lah ya cuman ini nanti kalau udah gede dia ekornya lebih panjang lagi dan lebih pastinya lebih bagus lagi dan untuk variasinya sendiri akuarium saya ini saya kasih karang buka sekarang akuarium yang laut kemarin ini sekarang sudah jadi dead rock ya sudah bukan live rock lagi jadi dia enggak ada bakteri-bakteri bawaan dari laut jadi seperti ini penampilannya guys ini saya menggunakan lampu yang kemarin ya lampu yang lampu dia sorot dia bisa ganti-ganti warna cuman ini karena kemarin enggak pernah dipakai jadi lampunya mati yang warna kuning jadi dia enggak bisa variasinya cuman ungu sama biru aja nah seperti ini aja dan saya pakai pakein warna ungu biasanya terus yang ini juga masih sama biru bisa biru bisa ungu Hai samalah ya bisa putih putih juga dia seperti ini ya Nah kalau putih cuman flat gitu aja kurang menarik kalau dilihat jadi saya biasanya gunainnya warna hijau gini biru sama ungu gini perpaduan yang cukup lumayan bagus dan untuk ikan-ikannya sendiri ini ikan koi namanya ikan koi kumpai ikan koi kumpai slayer jadi dia ekornya itu panjang ya guys dan kali bisa lihat disini nih cukup menyenangkan sekali ya guys buat kalian yang mau bikin akuarium dan untuk filtrasinya sendiri ini sama-sama kayak yang kemarin akuarium laut yang kemarin saya gunain karang jahe dan ini tempatnya ada di luar ya jadi kelihatan kesorot matahari jadi seperti ini guys dan untuk chambernya seperti ini ya ini cuman full karang jahe aja dan ini saya ada lobster nya karena kemarin kan rencana lobster nya mau di dalam tank cuman dia eh rusak sirip-siripnya ikan jadi saya pindahin di belakang di chamber ke belakang ini ya seperti ini aja penampilan dari belakang untuk akuarium saya ini untuk informasi akuarium ini ukurannya 80 cm ya 80 cm kali 40 cm untuk tingginya juga 40 cm kalian bisa lihat ya eh akuarium air tawar dengan konsep aku dengan konsep air laut ya dengan konsep akuarium laut jadi dia pakai karang karang laut cuman ikan-ikannya sama airnya juga dia udah air tawar dan tawar ya seperti ini aja ya guys untuk video saat ini yang mau aku update untuk akuarium air lautnya besok yang kecil itu akuarium ini akan saya kasih ikan sama kasih anemon dan tunggu aja di di channel-channel saya yang berikutnya di video berikutnya ya guys Oke sekian dulu aja video dari saya mohon maaf untuk kata-kata yang salah jika ada yang ingin ditanyakan kalian bisa tulis di dalam kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati